Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sungguh bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, hari ini. Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita. Dan kita akan awali dengan mendengarkan sapaan dan renungan hari ini, Senin 20 Juni 2022 bersama saya, Catur Winarno. Baiklah, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan lindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan segar bugar. Sebelum kami beraktifitas, kami akan mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan pagi ini diambil dari Efesos 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Renungan pagi ini bertemakan kaki tangan Tuhan. Bagi kita, keselamatan yang kita peroleh merupakan anugerah dari Tuhan melalui iman kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi di dalam Yakubus 2 ayat yang ke-17 menyatakan bahwa, Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lebih dari itu, Tuhan pun telah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik itu untuk kita lakukan. Seperti dalam bacaan Alkitab kita tadi, dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Tuhan melakukannya dengan tujuan agar kita hidup di dalamnya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 ada kata, Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik dan seterusnya. Jadi, kita adalah jutaan baru diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tetapi, seandainya kita berkata, Tidak masalah kalau saya tidak mau melakukan perbuatan baik yang untuknya Allah menciptakan saya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Sebagai gambaran, Pursi diciptakan untuk tempat duduk. Poolpoint diciptakan untuk alat menulis. Setrika diciptakan untuk menyetrika atau menghaluskan pakaian. Jadi, kalau pursi, poolpoint, setrika, atau yang lain, Diciptakan untuk sesuai dengan fungsinya. Tetapi, Jika tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Berarti alat-alat tersebut rusak. Demikian pula dengan kita. Kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi, jika seandainya kita tidak mau melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan, Berarti kita seperti alat-alat tadi. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Saudara-saudara indikasi Tuhan, Sebagai bahan perenungan untuk kita semua, Yang pertama, Talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Coba kita ingat. Coba kita hitung. Yang kedua, Sudahkah kita melakukan perbuatan baik sebagai wujud dari mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita? Yang ketiga, Sudahkah kita melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita? Coba dihitung. Apakah satu? Atau dua? Atau tiga? Atau bahkan sudah empat? Atau belum sama sekali? Yang keempat, Sudahkah kita menjadi kaki tangan Tuhan? Atau kepanjangan Tuhan? Untuk perbuatan yang baik? Kalau jawabannya belum sama sekali, Mulailah dari sekarang, Mumpung masih diberi kesempatan. Kalau jawabannya sudah, Tapi hanya satu, Teruslah lakukan perbuatan baik tersebut. Jangan kendor. Istilah lain, Gas terus. Gas pol. Kalau perlu, Ditambah satu lagi, Tambah dua lagi, Tambah lagi, Tambah lagi, Dan, Ditambah lagi. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, Terima kasih atas firmanmu pagi ini. Mampukan kami untuk menolong kami untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat beraktifitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.